Terima kasih. Assalamualaikum. Ini apaan sih pada ribut? Ini ada apa sih? Si kiri-kiri, kiri-kiri. Kalian ributin apa berdua? Ini tadi kata dokter kan kacang bisa mencegah diabetes. Iya kita makan-makan aja. Enak banget ini. Ini kacang. Cuma dia diabetes? Ada teman saya. Kita tanya. Lu ngapain ngeributin sendiri? Ini udah ada dokter Sen. Sama-sama dia asik. Ini dengerin nih. Duduk-duduk ya. Aduh-aduh. Lumayan tuh cepek-cepek dapet tuh ya. Game frame ya kan. Nah sekarang kita sudah ada di segmen Tahukah Anda? Iya. Nah disini kita tadi udah lihat ya ada beberapa makanan. Tapi masih ada lagi makanan yang bisa mencegah diabetes. Bisa mengkontrol diabetes. Yang mana nih dokter? Yang pertama apa nih dokter? Jadi makanan-makanan yang bisa mencegah diabetes dan mengkontrol diabetes. Yang pertama adalah buah. Buah. Buah-buahan. Buah. Kenapa? Karena di dalam buah itu tinggi akan serat. Itu pertama. Kedua, dia juga tinggi akan vitamin mineral serta tinggi antioksidan. Orang diabetes itu pelepasan radikal bebasnya. Radikal bebas itu atom yang bersifat jahat. Yang merusak pembuluh darah. Itu hanya bisa ditangkal dengan yang namanya antioksidan. Ya. Nah buah yang berwarna-warni ini bagus antioksidan. Tapi ingat satu. Makan buahnya jangan yang terlalu manis. Oh gitu. Karena. Atau terlalu matang gitu. Pada saat buah terlalu matang dan dia rasanya manis. Kadar gulanya akan tinggi. Oh gitu. Katanya jadi berarti asam-asam gitu mungkin kayak beris-beris gitu. Iya. Seperti itu bagus tuh? Apel bagus tinggi serat. Tinggi serat tapi makan dengan kulitnya. Buah apir bagus tinggi serat makan dengan kulitnya. Tapi bisa juga ada satu buah yang hukumnya wajib dimakan untuk penderita diabetes. Apa? Apa itu? Alpukat. Oh. Alpukat. Dengan kulitnya juga dok? Kalau bisa. Tapi kulit alpukat baik sekali. Iya bener dong. Jadi caranya bagaimana? Caranya si alpukat itu dimakan di belakang di kerok dagingnya sampai kulitnya berbunyi krek 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 krek. Kenapa? Dia mengandung asam lemak omega 9 yang disebut asam lemak tajenutunggal. Itu fungsinya dapat pengontrol gula darah. Kenapa? Karena dia akan mengaktifkan reseptor insulin. reseptor insulin itu tempat insulin melekat di sel. Insulin itu ibaratnya kunci. Jadi dia kalau kadar gula darah naik dia akan bekerja untuk menarik si gula masuk ke dalam sel. Kalau pintu selnya dibuka. Yang membuka itu insulin. Insulin buat buka pintu kan masuk ke lubang. Lubangnya namanya reseptor. Reseptornya pada orang diabetes mengalami yang namanya kebal, resistensi. Jadi insulin gak bisa buka. Jadi kacangnya kayak begini dok? Buka. Ini salahnya kacangnya dilapis tepung dan digoreng. Kacang utuh tidak digoreng. Kacang utuh tidak digoreng. Kacang apa itu dok? Terserah mau kacang apa. Kacang almond, kacang tanah, kacang bogor silahkan. Kacang polong silahkan. Yang penting tidak digoreng. Nah dia kan tinggi. Sama dengan alpukat mengandung asam lemak omega 9. Asam lemak tajenutunggal. Itu gunanya membuat kuncinya tempat masuknya insulin itu menjadi sensitif. Jadi insulin akan melekat. Akan membuka pintu. Gula akan masuk ke dalam sel. Digunakan oleh sel. Buat energi kadar gula darah terkendali. Nah kemudian. Nah sebentar lagi dok. Ini saya mau tanya dok. Ini ngomongin tadi dokter kan lihat-lihat nasi nih dok. Kan kalau kita kan kita konsumsi nasi. Nasi putih. Apalagi saya juga punya beras intrabakti tuh dok. Baru dok. Luar biasa ya. Terus begitu dok. Ini gimana dok kalau misalkan kita mengkonsumsi nasi dan pengantinya apa kan. Katanya kalau diabetes gak boleh makan nasi kan. Dan pengantinya apa gitu dok. Sesaat lagi dok. Jangan kemana-mana ya dok ya. Tetap bersama kami di Ayah Hidup Sehat. Perfumat. Iya. Kita kembali lagi di Ayah Hidup Sehat. Nah kali ini kita masih akan membahas mengenai makanan-makanan yang bisa mencegah penyakit diabetes. Karena kalau udah diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Bisanya dikontrol. Jadi makanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul? Itu dia makannya. Tadi kan saya sempat ngomongin seperti nasi dok. Nah ini kan kalau misalkan diabetes itu kan gak boleh makan nasi putih yang biasa itu kan dok ya. Nah itu gulanya tinggi soalnya. Nah jadi berarti kita harus makan apa nih dok? Prinsip supaya kadar gula darah tidak naik. Kita kan mencegah diabetes itu supaya kadar gula darah jangan gampang naik turun naik turun. Betul. Jadi kita makan yang tinggi serat. Tinggi serat. Apapun itu bahan makanan, harus tinggi serat. Makanya tadi buah dengan kulit. Nah kalau nasi bagaimana? Kita harus pilih nasi yang tinggi serat. Tinggi serat itu adanya dimana? Dimana dok? Nasi merah. Nasi hitam. Nasi hitam. Ada lagi sebenarnya satu lagi bahan makanan yang tinggi serat. Sumber karbohidrat apa? Bekatul. 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 Ya itu seratnya tinggi sekali. Dan dia bagusnya lagi bekatul mengandung gamma orizanol. Gamma orizanol itu punya efek meaktifkan kerja dari si insulin. Bagus banget itu. Bagus. Nah kembali ke nasi merah. Bekatul itu bentuk apa sih dok? Bekatul itu kulit beras. Kulit beras. Kalau padi dipanen, ditumbuk, pecah kulitnya. Biasanya yang diambil berasnya. Betul. Nah itu kulit beras itu bekatul. Bekatul itu kalau bahasa awamnya dendok. Ya. Makanan bebek. Betul. Nah tapi itu ternyata sehat sekali. Itu ternyata sehat sekali. Oh jadi kita salah yang ngasih makanya. Jadi yang sehat-sehat malah dikasih ke ayam. Yang sehat jadi ayamnya. Sehat sekali itu sebenarnya. Dan kalau saya sebagai dokter Gisi menyebut bekatul itu superfoodnya Indonesia. Selama ini banyak anak muda pikir superfood itu jasit, fleksit, segala yang dari luar. Sebenarnya lokal ada yaitu bekatul. Dan kelebihan beras merah, beras hitam dia ada satwarna. Satwarna ini mengandung antioksidan. Antioksidan. Antioksidan itu menangkal radikal bebas yang seringkali banyak dilepaskan pada penderita yang kadar gula darahnya tinggi. Baik. Jadi itu akan bagus sekali. Baik dong. Kalau gitu sekarang kita makan sayur. Ini sayuran gimana dok? Kenapa dok itu termasuk bisa mencegah juga ya dok ya? Ya benar sekali. Sayur-sayuran itu sangat tinggi akan serat. Dan seratnya yang bagus di dalam sayur seperti ini ada daunnya ada batangnya. Di batang lebih banyak serat yang tidak larut air. Sementara di daun itu tinggi akan serat larut air. Apa keunggulan serat larut air dan serat tidak larut air? Serat yang larut masuk ke lambung dia membentuk gel. Gel itu seperti agar-agar sehingga pada waktu anda makan gula, makan lemak. Dia akan dilapisi oleh gel. Dia akan ditarik dibuang. Artinya penyerapan gulanya akan lebih rendah. Makanya banyak-banyak makan sayur. Nah diserat tidak larut airnya gunanya apa? Mengembangkan kotoran di usus besar. Akibatnya dia akan buang air besarnya lebih lancar. Lebih lancar. Nah jadi makanlah buah dan sayur yang tinggi serat. Ini kalau ini dok ini ada kayu-kayuan ini dok? Ini kayu-kayu manis. Ini bagus sekali. Kenapa sih buat ngeteh nih dok? Ya karena di dalam kayu manis mengandung satu sat alkaloidnya itu punya efek mengaktifkan insulin. Seperti si kacang, si buah alpukat, kemudian minyak jahit pun. Terserah anda mau makan dikunyah atau direbus airnya dimil. Coba-coba bisa nggak dikunyah langsung? Boleh saja. Enak nggak? Terserah. Enak nggak? Enak nggak? Enggak makan kayu ya? Emang kayu. Tapi enak lho apa? Emang enak. Berarti dok bisa nggak sih kalau misalnya orang-orang dengan diabetes ini gulanya diganti sama kayu manis? Oh bisa silahkan. Ada manis-manis aja dok. Itu dipotong kecil-kecil supaya nggak kesulitan. Abisin ya, abisin ya. Kak mohon maaf ini properti belum dicucikan. Gimana sih? Lu ngomong kek? Lu emang aduh. Ini dia mama gue lu ya. Tapi enak lho. Berarti kita harus pinter-pinter memilih apa yang kita makan ya dok ya. Benar sekali. Seduh bisa di dok? Bisa. Seduh bisa. Jadi kalau Anda ingin terhindar dari diabetes atau mengontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes, Anda harus benar-benar bisa memilih bahan makanan yang disebut bahan makanan rendah glycemic index. Glycemic index itu kecepatan kadar gula darah naik kalau kita makan bahan makanan sumber karbohidrat. Contohnya Anda makan roti putih itu kadar gula darah yang akan melonjarnya cepat sekali dalam waktu setengah jam. Setelah diserap dia akan naik. Kalau nggak rasa manis padahal juga roti putih itu? Jadi makanlah roti yang tinggi serat. Seperti gandum. Roti gandum. Tapi gandumnya gandum yang beneran gandum. Yang benar-benar kasar ada gandum yang roti gandum ganduman. Warnanya aja coklat. Padahal seratnya tetap rendah. Oh baik dok. Terima kasih banyak dokter. Informasinya sangat menarik ya. Berhenti makan sob kambing. Makan banyak serat. Ya kan? Oke. Oke terus dulu kita. Nah mudah-mudahan pembeli saya di rumah jadi lebih tahu tentang pemilihan makanan supaya kita bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif untuk masa depan. Nah dan juga makasih untuk semuanya yang telah menonton. Dan jangan lupa selalu nonton Ayo Hidup Sehat ya. Hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan juga jangan lupa untuk saksikan di laman website kita di viva.co.id dan TV One Connect. Saya Indra Bukti. Dan saya Renita Arlin. Indonesia Ayo Hidup Sehat. Bye bye. Terima kasih dok. Bye bye. Bye bye! Bye bye. Bye bye! Terima kasih telah menonton!